dan good night welcome to my live stream eh selamat datang ke Chico Serin live stream malam ini sekarang ini sedang berada di lokasi yang bernama klake klake ini terkenal dengan tepi sungai dia jadi hari ini saya makasih timur kamu keindahan di tepi sungai eh klake riverside hello jangan lupa-lupa klik like buat saya if you just coming to my live stream tonight don't forget to klik like for me jangan lupa klik like buat saya terima kasih seperti mana yang kamu mau tengok di belakang saya ini oke ini adalah city center nah ini adalah jembatan di dekat sungai ini adalah sungai sungai singapore river sekarang ini saya sedang berada di klake hello Olivia ya lama kamu tidak jalan-jalan nggak nah jadi saya bawa jalan-jalan disini Halo Pigo channel cantik kan Halo Abby selamat malam jangan lupa klik like nya terima kasih buat Olivia, buat Pigo Abby, jangan lupa klik like nya, terima kasih sekarang saya sedang berada di tepi sungai Singapore Singapore River dan saya sedang berada di lokasi yang bernama Klake Halo Yudi, selamat malam sekarang saya sedang berada di sungai Singapura ini adalah klake oh kotor buruk di di JB tadi sempat hujan disini kalau kamu tengok bahan basah-basah lagi disini ini tempat dipanggil Jubilee Walk ok kalau kamu tengok disini dia bilang Singapore River kalau kita menuju ke depan itu adalah Fort Canning Park kalau pergi sebelah sebelah kiri adalah Hong Lim Bot Koi Park kemudian sebelah kanan itu adalah City Hall oke saya bawa kamu jalan-jalan pergi sini tepi-tipi sungai sangat cantik ada bangunan-bangunan tinggi ada orang bersepeda malam ini oke kita lalui jalan bawah tanah dulu karena di atas itu ada jalan raya jadi buat rakan-rakan yang ada disini boleh share lah saya punya apa nih livestream ini untuk rakan-rakan yang ada di ada di dalam grup kamu lah nah tunnel dia sangat unik kalau kamu tengok di tunnel ini sangat bayar lah sebab ada banyak motor sih kalau 18-19 dia bilang se-Stamford Raffles beginning of Singapore trading kalau kamu tengok pada tahun 18-19 yaitu Sir Raffles Stanford dia mula membuat perniagaan di di Singapura ini masa itu pasti dipanggil Temasik lah kemudian 18-23 formation of the riverbanks establishment of commerce infrastructure pada 18-23 dia buat formasi di sepanjang ini tebing sungai dimana dia telah membuat pusat perniagaan kemudian pada tahun 1965 Singapore independen 1965 Singapore mencapai kemerdekaannya pada tahun itu yaitu bulan Ogos untuk pengertaan kamu juga ini adalah di bawah ini adalah Terowong ini adalah Terowong Terowong seperti mana yang kamu tengok Halo abad Hercules selamat malam terima kasih jangan lupa klik like buat saya ya rakan-rakan yang baru hadir jangan lupa klik like buat saya terima kasih saya sedang berjalan-jalan di apa jembatan eh di klak ini saya mau bagi saya mau bagi lihat kamu apa yang ada di sepanjang sungai Singapura kalau kamu tengok disini di depan saya ini oke di depan saya ini pasti ada yang ditutup lagi sebab mereka sedang membuat renovasi untuk rakan-rakan saya sedang berjalan-jalan di waktu malam di panjang sungai Singapura yang berada di daerah Klaki ya jadi buat rakan-rakan yang baru hadir jangan lupa klik like buat saya ya disini pemandangan sungainya sangat cantik seperti kamu ingat di depan sana juga ada gedung yang sangat cantik yang banyak lampu berwarna-warni sangat cantik gedungnya kan ini adalah gedung lama tapi masih lagi dipakailah sangat cantik malam mana yang kamu lihat ini adalah gedungnya berasa ada orang-orang foto-foto disini Singapura sudah kurang case covid oke Olivia sebenarnya case covid disini memang sudah cukup rendah sekarang terkawal tapi sebenarnya kami sudah masuk ke fase ketiga ya fase ketiga itu dimana kami dibenarkan untuk berkumpul lebih daripada 8 orang lah maksudnya kami lebih daripada 5 orang maksudnya tetapi kemudian kami juga boleh makan di restoran tetapi baru-baru ini minggu kemarin seminggu yang kemarinnya itu ada kasus kluster KTV dimana ada orang-orang yang masuk dalam KTV itu ada satu orang itu dia ada covid-19 nah jadi bila dia masuk di dalam orang-orang yang berkunjung di KTV itu yaitu pusat karaoke jadi mereka juga ikutan lah karena covid-19 nah itu masalahnya jadi begitu lihat kawan-kawan sangat cantik disini kalau kamu lihat di belakang itu itu adalah marina marina basin ya jadi mulai kemarin itu saya buat live streaming di orchard ya itu adalah hari pertama halo selamat malam terima kasih jangan lupa klik like post saya kalau bisa bantu saya selain daripada klik like bantu saya share ke grup kamu ya kalau kamu ada mengikuti grup ataupun kamu ada bergabung dengan grup-grup ya kamu bisa share saya punya apa nih saya punya live stream ini kepada rakan-rakan kamu terima kasih dan buat kalian juga namanya sudah saya birukan dimana saya sudah bagi moderator kamu bisa share link kamu disini ya ya kamu bisa share link kalau kamu mau ya kamu bisa share link kamu disini oke selain daripada saya ada juga orang-orang di belakang saya orang Cina saya sudah mau juga buat live stream juga dengan rakan-rakan dan sangat menarik ya ya jadi pada saat ini kami tidak boleh lagi apa tidak boleh lagi makan di restoran kami bisa tapau saja orang Singapura bilang paket orang Singapura bilang tapau ya tapau tapau ini maksud kamu beli di restoran tapi kamu tidak bisa makan di dalam restoran kamu harus bawa makanan kamu itu di rumah makan di rumah saja ya jadi apa boleh buat nah kalau kamu lihat disini nah ini biasa orang kan minum-minum disini biasa orang lagi santai minum disini sekarang tidak ada sepi kan gara-gara pandemi lihatlah sepi tidak ada orang itu karena kemarin itu sudah buka orang sudah bisa happy-happy sudah ya tiba-tiba gara-gara satu orang semua dijangkiti virus covid-19 dan sekarang untuk hari ini jumlah yang sudah dijangkiti covid-19 gara-gara kluster cat tv itu seramai 162 orang ya apa boleh buat lah kan nasibnya tapi wala bagaimanapun kami masih bebas kami masih bebas berjalan-jalan disini dengan syarat pakai mask tidak pakai mask denda 300 dolar atau dengan rupiahnya kalau di cruise dengan rupiahnya 3 juta rupiah oke sekarang saya masuk lagi di bawah jembatan ya di bawah jembatan ini sangat sangat indah karena ada lukisan-lukisan muralnya di dinding ini dipanggil lukisan mural biasanya lukisan-lukisan mural ini ada motifnya seperti begini dimana dia bilang we bring Singaporean and world communities together to do good jadi ini sebenarnya lukisan-lukisan mural ini memberi pesan-pesan menyampaikan pesan-pesan sosial kepada rakan-rakan cantik cantik lukisan mural jadi untuk rakan-rakan yang baru juga baru juga bersama saya jangan lupa klik like seperti mana kamu lihat sekarang kenapa ada lukisan seperti ini zaman dahulu itu sebelum zaman kemerdekaan yaitu zaman tahun 30-an 50-an dimana terdapat orang-orang Chinese di Singapura mereka kebanyakan dulu di Singapura ini sumber perniagaan itu tertumpu kepada perlombongan makanya kamu lihat di sini ini di sini ada orang mempertani oke bercucuk tanam gitu di sini juga kalau dulu di Singapura ini juga orang-orangnya itu kebanyakannya kalau orang Melayu yang mereka itu menjadi nelayan gitu di sini juga bahwa Ratu Elizabeth Elizabeth pernah datang ke Singapura Ciko sudah makan cantik saya sudah makan terima kasih sebelum saya jalan tadi saya sudah makan ini ada lukisan mural di bawah jembatan di atas itu di atas di atas saya ini oke di atas saya ini adalah jalan raya oke di atas jalan raya di atas jalan raya jadi saya sekarang berada di bawah jembatan di bawah terowong 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 hello mami channel hello terima kasih jangan lupa klik like pas saya jangan lupa juga klik share ya bisa share kamu bisa share ini kepada rakan-rakan kamu oke supaya ramai yang apalah ramai bersama nanti kan kamu boleh share boleh siap disini nah jadi saya sedang saya ini sedang berjalan-jalan di tepi tepi sungai ini adalah tepi sungai tepi sungai tepi sungai Singapura saya sedang berjalan-jalan mami ya pernah 10 tahun kerja sana oh ya mami pernah kerja disini ya kerja dimana itu mami beginilah suasananya malam hari di tepi sungai ada orang duduk-duduk oh tidak pernah tinggal sangat cantik jembatan dia ada lampu kemudian gedung-gedung dia pun ada lampu barna warna sangat cantik suasananya malam disini ada sungai kalau kamu tengok bisa bisa duduk-duduk lagi jadi kalau yang orang suka ambil fotografi itu memang cantik lah disini untuk ambil fotografi di malam hari memang sangat cantik oh Ron kopi mami pernah kerja di sengkang sebagai cleaner ya welcome to my club saya juga kerja sebagai cleaner di Singapura di Singapura ini saya bekerja sebagai supervisor cleaner nah kalau disini kalau kamu tengok orang suka duduk-duduk di tepi sungai lah karena di tepi sungai sangat cantik kalau kamu tengokan sangat cantik jadi jadi saya bawa kamu lah pergi tinggal tinggal di sungai bagaimana keadaan sungai kan bersih atau tidak sungai dia ini adalah tempat yang sering orang kunjungi lah sungai dia sebab kalau kipnya sungai ini cantik disini kalau biasanya kalau kamu tengokan sekarang kalau tengok ini bangku-bangku ini ini bersusun saja kalau biasanya sebelum pandemik disini ramai ini biasa terdapat disini terdapat ramai pelancong luar negara dimana mereka disini biasanya mereka minum 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 beer minum whisky disini kalau kamu tengok disana tuh sunyi sepi tidak lengang saja ditutup begitu hebatnya COVID-19 ini melanda sampai tutup nah mal pun agak lengang ya disini mal dia mal agak lengang dan untuk rakan-rakan yang baru juga hadir di live stream saya ini kalau kamu mau tahu kalau disini sungai ini adalah sungai Singapura pasal di Singapura ini cuma ada beberapa sungai saja yang famous sungai Kalang ini sungai Singapura Singapura Riba cantik ini lokasi dia ini kelake lah dipanggil kelake kalau kamu tengok disana itu ada tulisan kan kelake ditulis itu oh masa itu kopi mami menunggu keputusan STPM lah sangat cantik disini ini adalah jetty kalau kamu tengok sini ada jetty jetty ini adalah dimana tempat orang tunggu bot lah sini ada bot ni datang ni ada counter dia ni ada counter bot water transportation dekat Yutongsen ini lokasi Yutongsen inilah jetty jetty bot Yutongsen ini jetty bot Yutongsen tapi sekarang ini tutup lah tutup inilah counter dia counter dia pun tutup sepuluh nanti kita tengok satu orang DPT Ket 20 dewasa 25 ringgit 25 dolar kanak-kanak 15 dolar untuk river cruise dia lah river cruise itu mengambil masa 40 minit perjalanan ini ada DP harga 25 untuk orang dewasa 15 untuk kanak-kanak ini adalah DP mall mall ada mall di sini saya mau beli air dulu air dia pun harga 2 dolar beli sini aduh mahal sekali air dia biasa air begini 1 dolar saja terakhir kalau saya mahal mahal pun saya beli juga sebab saya minum tadi sempat hujan hujan di sini satu hari saya waktu saya kira jam 6 tadi semua jalan tetapi hujan saya mau beli air dulu kontrol hai 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 selamat malam ada empat orang bersama saya jangan lupa klik like ya maka ya sekarang nih saya sedang berada di tepi sungai saya sedang jalan-jalan di tepi sungai ini pastinya tahu lah inilah badan sungai dia ini berada di kawasan kelakir nih Hello Rostin alam Terima kasih saya sekarang sedang berada di tepi sungai Singapura nama tempat ini kelakir biasa orang menaiki board di sini untuk melihat pemandangan di sepanjang sungai Hello Mam Sibing thank you teammate now thank you so much for coming to my livestream tonight now I'm at the Singapore River alright and then this place called Klaque ok this area I mean this area called Klaque ok it's a very famous place actually but before pandemic this place and you see over there this place feels so many many visitors especially from overseas or foreign they they come for they come for leisure they come for drinks beer with with their friends but now here and you see so quiet sekarang tempat ni menjadi sangat sepi kalau dulu ni tempat memang ramai ni Hello Uncle JFS Selamat malam sekarang ni saya sedang bawa kamu melancong secara virtual tour ok merancong secara online ya semoga kamu terhibur dengan video saya kalau kamu tinggal disini sepanjang sungai ini nah tempat nama daerah ini adalah daerah Klaque disini sepanjang sungai ini sepanjang sungai Singapura ini sangat terkenal sebenarnya dengan pemandangan pemandangan yang sangat indah sebelum pandemic tempat ni memang sangat ramai sangat ramai dan sangat ramai dan sangat ramai dan sangat ramai dan minum di sini minum beer ramai dengan pelancong oleh sini kalau kamu tinggal sekarang semua lengang sepi dan dikatakan banyak banyak-banyak restoran yang sudah tutup gara-gara pandemik lah ya memang lawa tempat ni Tuan kalau kamu tinggal memang lama, memang sangat lawan terutama pemandangan di tepi sungai ada kapal dia, ada perauk dia untuk pengetahuan kamu bahwa semasa 18 1830-an tempat ini adalah tempat pertama yang menjadi tempuan menjadi tempuan para pedagang untuk datang ke Singapura dan disini kalau dulu adalah merupakan satu perkampungan tetapi sekarang sudah menjadi satu tempat perniagaan sangat cantik memang sangat cantik kalau dulu disini ini sangat ramai kalau sekarang, kalau kamu tengok banyak kan tempat-tempat restoran oke, tempat-tempat minum sudah ada yang tutup lah ada yang sudah tutup ada juga yang masih bertahan seperti mana kamu tengok sekarang tempat ini tempat ini dalam 18th century adalah tempat pertama untuk bergabung terutama mereka bergabung bergabung seperti kari kumis tapi sekarang tempat ini sangat sederhana ini adalah lokasi yang dipanggil Klake ini adalah pemandangan di Klake tapi hari ini musim pandemik melanda Singapura dan musim pandemik melanda di seluruh dunia maka pelancong pun tidak dapat telah datang pergi Singapura sekarang menjadi sangat sunyi sunyi sepi kalau dulu disini sangat famous sangat ramai sekarang sudah sunyi sepi inilah kesan pandemik kalau saya belum pandemik tempat ini sangat ramai sangat ramai orang berjalan-jalan disini dulu kamu tengok disini kapal-kapal dia pun semua berlabuh tidak ada yang bergerak ini biasanya kapal-kapal pelancong yang bawa pelancong pelancong tempatan ataupun pelancong luar negeri untuk menyelusuri sepanjang sungai ini ini sungai ini ini sungai ini boleh terus kalau saya terus jalan saya boleh sampai terus di Marlion saya terus boleh sampai di Marlion sekarang kalau mau tengok buat-buat dia sunyi sepi dalam mimpi oh iya kak alam tak apalah dalam mimpi dalam mimpi yang penting saya kasih tengok kau sekarang ini disini dalam mimpi tapi sekarang ini bukan lagi dalam mimpi kamu boleh nampak secara live karena saya bawa kamu disini beginilah keadaan dia di kelakir ini sekarang sudah menjadi agak sepi sebab gara-gara pandemik kalau kakak tengok dulu disini ramai orang minum beer makan-makan tapi sekarang kalau kamu tengok ya sudah sunyi sudah kalau kakaknya kosong sudah kan orang apa boleh buat inilah keadaan dia kan inilah dipanggil pandemik this place so beautiful orang bilang but the beautiful cannot do anything right just because the pandemic tidak bisa berbuat apa-apa kalau dulu disini ini ramai butuh orang minum makan-makan disini sangat cantik kalau kamu tengok cantik kan depan 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 desain sangat cantik atap lawak betul berdesain ini dipanggil red street ini dia punya indikator dia punya apa directory lah sekarang saya sedang berada disini disini saya sedang berada disini tadi itu saya bawa kamu jalan-jalan disini ada tongkang kan tadi ada perau-perau disini jalan ini restoran jepang so sekarang tutup sudah tidak ada orang boleh buat gara-gara ini corona virus gara-gara ini pandemik oh tempat itu nama dia pandemik bukan bukan nama dia ini tempat pandemik namanya ini tempat niklaki ini bukan nama tempat niklaki ada juga restoran yang buka tapi cuma boleh tapau tidak boleh duduk di dalam sangat cantik ini adalah restoran jepun bangunan 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 lama kan memang bangunan lama kalau kamu tengok desain kan ini adalah desain zaman kolonial desain zaman kolonial selamat 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 ini adalah tongkang kalau kamu mau naik ini kamu kena bayar kamu mesti mau bayar 25 dolar untuk satu trip satu trip untuk menyelusuri sungai singapura satu trip itu mengambil masa lebih kurang 40 minit menaiki tongkang ini yang dipanggil tongkang inilah dipanggil tongkang saya pernah naik nih tapi masa saya naik itu harga tiketnya masih murah lagi siapa bah rostina biar ada kasih tukar tenama yang penting si uncle guy happy bah yang penting dia happy saya pun ucapkan terima kasih juga sebab sudah menemani saya kan malam ini sekarang ini cuaca sangat mendung mungkin mau hujan apa itu tongkang tongkang itu adalah perahu perahu ataupun bukan perahu lah kalau perahu kecil kan itu adalah kapal lah kapal 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 biasanya kapal angkut tapi kapal angkut ini sekarang sudah dibuat dijadikan sebagai kapal angkat penumpang kali ini saya tidak naik basikal karena tempat ini jauh daripada tempat tinggal saya tapi boleh juga saya naik 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 basikal kalau saya mau lain kali lah saya coba naik basikal bawa ke orang jalan-jalan disini kalau saya mau naik basikal boleh juga bukan tidak boleh boleh tapi oleh karena hari ini saya apalah saja mau bawa kamu jalan-jalan tengok ini sungai klak saya pernah naik basikal disini kalau naik basikal disini jalan pun bagus kalau kamu tengok kan ada orang naik basikal kan disini jalan basikal dengan jalan kereta itu dipisahkan jadi sistem penganggutan dan sistem jalan di Singapura ini sangat teratur lah dan boleh dikatakan salah satu jalan yang paling selamat selamat untuk dilalui oleh penunggang basikal pejalan kaki gitu beginilah pemandangan dia dan ini adalah tongkang ataupun kapal pengangkut penumpang kalau kamu tengok ini adalah jembatan besi jembatan besi ini adalah jembatan yang dibina pada zaman British lah disini pasal dulu di Singapura ini kan dinamakan sebagai temastik nama dia di masa itu si Sir Stanford Raffles dia yang buka Singapura ini menjadi satu pusat perniagaan sampai lah jadi macam sekarang ni sekarang Singapura sudah maju inilah jembatan jembatan besi seperti mental counting ya lampu lah itu ini adalah lampu disini ada lampu-lampu Singapura ini dikasih cantik mana-mana tempat yang lama itu dengan lampu jadi cantik kalau saya jalan terus pergi sana nanti boleh jumpa Marlion tapi hari ini saya bawa kamu pergi tengok sungai Kelakir dan kalau tak salah saya pernah buat apa saya buat pernah buat video juga saya jalan-jalan di 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 Marlion nah ini adalah jembatan dia sangat cantik kan dia kasih bikin warna begini terima kasih selamat menikmati sepi lah sekarang nih sepi sekali lengang biasanya tempat ini ramai jadi menjadi tempat yang lengang gara-gara pandemik oke kita lanjut lagi kawan-kawan jembatan ini yang kamu tengok ini ini adalah dipanggil odd bridge ataupun dipanggil jembatan odd dia diperbuat daripada steel odd was not as efisien but hard most governor as it starts to step innovation ini adalah sejarah dia lah ini adalah masa itu yang masih tahun-tahun yang tak tahu tahun berapa tahun 70-an Singapura disini terima kasih walaupun sekejap jangan lupa klik like buat saya saya sedang berjalan-jalan di daerah kelaki riverside dan ini adalah kawasan kelaki sangat cantik tempat ya tapi lengang tidak sudah seperti dulu ramai ini jt jt tempat menaiki bot pun ditutup restoran pun sepi naik disini boleh naik MRT boleh naik bus disini tapi tadi saya naik naik bus tadi saya pikir sini naik bus kalau kamu tengok inilah kalau dulu disini saya belum pandemik ini dipanggil Clark Street sebelum pandemik tempat ini ramai betul ini kamu tengok sampai ke pagi ini dipera ramai disini disini semua orang pergi minum beer makan disini tengok kamu nampak itu TV-TV lama lama PTV dulu PTV dipamer buat pameran saja sekarang tempat ini sunyi sepi tapi saya suka tengok desain dia atap dia sangat cantik ya legend ter-TV kan sekarang mungkin ada lagi orang simpan ada juga orang yang simpan masih kalau awak tengok inilah tempat makan tempat minum tempat orang bilang tempat minum beer disini tapi sekarang sudah menjadi sunyi dan sepi tapi saya suka dia punya desain atap dia cantik memang cantik lawak betul ada juga yang masih buka dia punya restoran tapi kasihan betul tidak tidak orang pasal sekarang tidak beli duduk hanya beli tapau kasian juga apa boleh buat tidak boleh buat apa-apa siapa mau minum wine ada wine disini banyaknya ada pekerja juga tapi tidak boleh minum di dalam bangku bangku-bangku dia pun tersusun rapi tapi tidak ada orang ini 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 keadaan memang siop ini tempat tempat lepak time-time sekarang lah tapi biasa memang ini tempat lepak lah bagi orang-orang selalu orang biasa yang saya tengok disini nih pelancong lah orang-orang orang-orang suka lepak disini minum sampai ke pagi saya ini tempat kan buka sampai pagi kalau dulu lah tapi sekarang tidak sudah lah kalau dulu oke sekarang tidak sekarang ini sunyi sepi nah sekarang gerimis sudah nih gerimis mengundang ya sunyi ini tempat kalau kita tengok tidak ada orang-orang dah kasihan kan sepi betul sama wali buat keadaan pandemik kan demi keselamatan pemerintah terpaksa buat beginilah sebab kalau kita berkumpul nanti itu virus akan bertambah merebak lagi ya untuk terima kasih Terima kasih. 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 ini orang kata pun tidak banyak di sini nih ada museum bomba juga di sini nantilah lain kali saya bawa kamu jalan-jalan di sini tengok yang tadi kamu nampak itu jembatan itu nama dia jembatan merah Red Bridge kalau kamu tengok ini adalah gambar lama dia dulu di jembatan waktu zaman-zaman ini tahun kota saat dia cekat tahunnya tahun 1889 dan dibuat oke Rustina terima kasih ya oke terima kasih sudah hadir di sini juga ada hotel ini adalah museum dia lah tempat buat sejarah tapi sekarang tutup lah di sini banyak nih sejarah dia old street police station oh rupanya ini dipanggil old street police station juga pula bangunan ini kan oh baru saya tahu oh dulunya dia adalah sebuah police station di mana dia dibangun dan komplit pada tahun 1934 lah dan dia merupakan police station yang terbesar di dalam British colony dan di mana penggunaan ini digunakan sebagai pejabat polis sehingga tahun 1981 lah kemudian dia di dijadikan sebagai national monument pada 18 Desember 1998 ini balai polis ini dulu bekas balai polis ini dia terdapat 6 tingkat lah nah ini adalah pulis-pulis dulu ke uniform maksudnya orang-orang di Singapura lah di tanah Melayu tahun 1920 saya sedang berada di sinilah tempatnya sekarang tutup nah ini adalah foto lama di mana ini adalah tahun 1840 walaupun ini berguna lamak bekas balai polis tapi masih kalau mau tengok masih dijaga lagi sangat masih sangat cantik lagi beginilah keadaan malam di jalan sedia salah satu jalan di Singapura kalau awak tengok lengang saja kan baru jam berapa ini sudah lengang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya semuanya selamat menikmati 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 semuanya selamat menikmati 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 Hai lengangkan disini Hai berimisnya sekarang Hai saya boleh juga ikut MRT tapi saya mau naik baslah selalu saya mau rileks Hai telampas Hai nilaf saya pas ada satu tingkat ada pas dua tingkat nanti pas dua tingkat kalau saya mau beli barang-barang kamera saya pergi sana itu di funan center sana biasa saya pergi beli saya punya apalah aksesoris kamera macam aksesoris tripod sana itu bangunan tu nama dia funan center oke thank you so much much sleeping thank you for join my live stream tonight okay sleep well good night terangkan sekian dulu saya punya video live stream untuk malam nih oke saya sudah menunggu bus saya akhiri dulu saya punya live stream untuk malam ini terima kasih kepada rakan-rakan semua yang sudah pagi saya like dan sudi menemani saya sangat sehingga saat ini Oke thank you so much for for all my viewers already joins my live stream tonight oke till we meet again next time baginseng ada sembuh di ladang bolehlah kita mulai kalau ada sembuh ladang bolehlah saya mempang mandi kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi oke bye 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 terima kasih